I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day. Kupas Tuntas Mahindra X UV700, calon pesaing Honda CR-V yang dibanderol mulai dari 237 jutaan. I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright, I've seen a lot of change, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Sedang booming di India, bukan hanya Indonesia, di beberapa negara di belahan dunia salah satunya India, mobil jenis SUV, Sport Utility Vehicle, memang sedang banyak diminati. Melihat kesempatan itu, belum lama ini pabrikan otomotif jenama Negeri Frindapan, Mahindra, meluncurkan line-up terbarunya Mahindra X UV700 sebagai kendaraan SUV berkapasitas 5 hingga 7 orang penumpang, pesaing dari Honda CR-V di tanah air. Di negara asalnya, Mahindra X UV700 kini ditawarkan mulai dari 1.249.000 rupiah. Jika dirupiahkan, SUV ini dibanderol sekitar 237.000.000 rupiah hingga 293.000.000 rupiah. Penasaran ingin melihat lebih dekat Mahindra X UV700? Simak terus channel ini. Tampilan Mahindra X UV700 terkesan begitu berotot dan futuristik. Bicara mengenai tampilan khususnya pada fascia, Mahindra X UV700 mengaplikasikan gaya bahasa desain yang futuristik. Seperti yang bisa dilihat, pada grill menggunakan unisable satin chrome dengan model vertikal berukuran besar. Mengenai lampu utamanya, mobil ini berhasil disematkan teknologi LED yang mana pada reflektornya ini dibuat menyerupai huruf C dengan diterapkannya lampu daytime running light DRL. Pada bumper depan yang dibuat membulat dan sporty, kalian bisa melihat adanya fog lamp dengan teknologi LED untuk visibilitas yang semakin baik serta spoiler di depannya yang terlihat eye sketching. Begeser ke bagian samping, Mahindra X UV700 tidak hanya menampilkan kesan gambot namun juga berotot berkat lekukan yang diterimanya. Pada pilar D-nya sendiri diketahui menggunakan model floating yang terkesan mewah dan modern dan handel pintunya sendiri diketahui sudah mengaplikasikan smart door handle yang terkesan prestisius dan simple. Di bagian bawahnya, X UV700 juga mendapatkan side molding yang sekaligus memberikan perlindungan terhadap pintu. Mengenai lingkar roda, mobil ini ditanamkan felt alloy diamond chute R18 yang dibungkus ban berporfil 235 per 60. Untuk menyesuaikan gaya bahasa desain yang dianutnya, pada bagian guritannya tersebut dibuat membulat dan kokoh serta dipadukannya stop lamp berteknologi LED dengan bentuk menyudut. Tak tertinggal di bagian atas tengah terdapat high mount stop lamp yang berguna memberikan tingkat pencahayaan lebih baik. Tampil di bagian atas tengah terdapat high mount stop lamp yang berguna memberikan tingkat pencahayaan lebih baik. But all will be okay, I'll move on each and every day Nguansa prestisius terpancar melalui tampilan interior Mahindra X UV700. Merangsek ke bagian dalam Mahindra X UV700, kalian akan merasakan aura kemewahan terpancar dari mobil ini. Seperti yang bisa dilihat pada bagian cockpit, dashboardnya dibuat lapang dan mewah berkat perpaduan antara warna krem, silver serta hitam. Untuk sistem infotainmentnya sendiri menggunakan head unit 10,25 inci layar sentuh yang mendukung konektivitas Android Auto, Apple CarPlay serta fitur Amazon Alexa Connectivity. Demi menghasilkan kualitas suara yang baik, mobil ini mendapatkan 12 buah speaker 3D sound. Demi meningkatkan gaya berkendara, pada bagian atap Mahindra X UV700 juga berhasil dibenamkan sunroof berukuran sangat besar dengan panjang 1,3 meter dan lebar 0,8 meter. Fitur Mahindra X UV700 terbilang lengkap ditambah adanya ADAS. Bicara instrumen cluster, X UV700 disematkan layar 7 inch multi-information color display yang dibuat seolah menyatu dengan sistem infotainmentnya. Bicara mengenai fitur unggulan yang ada di Mahindra X UV700, mobil ini telah mendapatkan tire pressure monitoring sistem TPMS push button start stop engine. 6W power seat with memory and welcome retract, intelli control, auto headlamp, rain sensing weaver, reverse camera, smart clean zone, Lattest gain electronic stability program, driver draw cines detection, steering mounted cluster, control with custom key, power pole to RPM, dual zone 5T control, co-driver ergo lever, dan adrenox conek with 2 years free subscription. Selain itu, kalian juga dapat menemukan fitur berupa blind view monitor, continuous digital video recording, 360 surround view, passive callous entry, electronic parking bracket, stop and go function in adaptive cruise control, telescopic steering, vanity mirror illumination, electric smart door handle serta wireless charging. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini telah mendapatkan 7 airbags, electronic stability program ESPN driver derwasiness detection. Di sisi lain, kalian juga dapat menemukan fitur Aspen's driving assistant system ADAS di mobil ini berupa Adaptive cruise control, smart pilot assist, forward collision warning, automatic emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, traffic sign recognition, dan terakhir high beam assist. Mahindra XUV700 ditawarkan dengan dua pilihan jantung pacu. Soal jantung pacu, Mahindra XUV700 ini hadir dengan dua pilihan mesin, yakni 2.0L bensin turbo dan 2.2L diesel turbo. Menurut data di atas kertas, mesin 2.0L turbo petrol with direct injection 3D ini mampu melecutkan tenaga 201 PS, 5000 rpm dengan torsi puncak 380 Nm, 1750-3000 rpm. Mengenai dapur pacu dieselnya, mobil ini menggunakan mesin 2.2L turbo diesel with CRDI yang mana secara data mampu memeras tenaga hingga 186 PS, 3500 rpm. Untuk torsinya, diketahui mesin dieselnya tersebut mampu meraup angka 450 Nm 1750-2800 rpm. Baik mesin bensin dan diesel Mahindra XUV700, dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan serta otomatis 6 percepatan yang kemudian ditranslasi melalui penggerak roda depan FWD. Sebagai catatan, beberapa varian Mahindra XUV700 ditawarkan pilihan penggerak 4x4 yang dapat memudahkan penggunanya ketika melewati jalanan ekstrim menanjak dan menurun. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar Dua Channel